Kena karma, apa karma bagi Eropa? Eropa itu sekarang orang kebingungan untuk bernapas. Kenapa? Karena pada waktu dia yakin bahwa kapitalis merupakan suatu cita-cita yang optimal untuk menguasai dunia dan mengumpulkan kekayaan, sampai-sampai di sana itu sekian ratus tahun menyedot harta kekayaan leluh kita. Sampai ke tataran Ma'rifat tadi itu gampang. Dimana di cara berpakaiannya wayang kulit, wayang kulit, wayang purwo itu ya. Disitulah sebenarnya itu ayat semua. Rahayu yang catipu sumo. Rahayu, Sugendalu, adik-adik dari Tuban, jauh-jauh ngeluruk ke kota Malang. Iya, yang catipu sebenarnya sekarang usianya sudah berapa tahun ya? Ya, kira-kira bulan November nanti itu 80. 80 ya? Iya, bulan November. Suaranya masih jeling, masih sehat, sukar. Rahasianya apa ya? Rahasianya dablek. Dablek? Dablek itu artinya hidup itu jangan terlalu serius. Kalau terlalu serius nanti malah lama-lama itu bisa stres. Kalau dablek itu artinya tertawa itu lebih bagus daripada rengut. Nah, dulu background saya itu kan grup pelawak. Jadi, ternyata tertawa itu bisa mengimpun persatuan dan kesatuan yang menyatukan. Demi wutuhnya kembali Indonesia. Waduh, bahasa ini rata keren ini. Nah, kan saya akhir-akhir ini dengar ya, katanya 2023 sampai 2024 itu bakal menjadi tahun karma. Nah, masyarakat kita itu kan sebenarnya banyak kecewa dengan pejabat-pejabat kita yang tidak amanah. Sehingga kemudian muncul isu hati-hati pejabat. Ini kita sudah mulai memasuki tahun karma katanya. Iya. Gimana yang jadi menanggapi hal itu kira-kira? Memang, orang yang paham tentang Tuhan, pasti harus percaya dengan karma. Karma itu bisa menimpa pribadi, bisa menimpa keluarga, bisa menering, apa, desa, bisa juga wilayah, ataupun negara, ataupun bangsa. Jadi negara bisa kena karma ya? Bisa kena karma, contoh sekarang. Mas Indra senang di bidang perfilman dan per-youtuban itu pasti sangat mengenal negara Amerika yang namanya Hollywood. Oke. Hollywood itu di sana itu waduh, yang namanya artis itu mesti saya pernah juga jadi artis. Pasti selalu pengen memilih sesuatu yang besar, yang mahal, dan mewah. Itu sudah logis lah ya. Iya, iya. Tapi sekarang itu kasihan banget di sana itu. Orang-orang di Hollywood itu pada tidur di trotoar-trotoar. Makan itu kadang-kadang luruh di tempat-tempat yang sudah dibuang itu. Sampai begitu ya. Saking sulitnya mempertahankan Eropa karena karma. Kedua, di Eropa itu karena dulu itu pernah menguasai dunia, termasuk zaman VOC itu sudah kurang lebih 300 tahun lebih ya. Itu kan mengeruk harta kekayaan sebesar-besarnya ke sana. Nah, ternyata sana pun. Apa karma bagi Eropa? Eropa itu sekarang orang kebingungan untuk bernapas. Kenapa? Karena pada waktu dia yakin bahwa kapitalis merupakan suatu cita-cita yang optimal untuk menguasai dunia dan mengumpulkan kekayaan. Sampai-sampai di sana itu sekian ratus tahun menyedot harta kekayaan leluhur kita ke sana. Sekarang karmanya orang sana butuh nyamplung. Nyamplung itu suatu pohon sejenis kelengkeng agak besar. Nyamplung itu fungsinya apa? Ke tanah bisa menyuburkan tanah. Ke ether ini bisa menyerap karbon. Jadi sana butuh itu. Oleh karena itu nanti kalau tidak ada masalah dan masih sehat-sehat, saya nanti diundang ke Dubai dan Inggris. Untuk dimintai pendapat, saya bersama dengan dokter Sofyan dari Jogja dan Isinyo Reddy dari Jogja juga. Beliau berjuang inilah yang mengembangkan nyamplungisasi. Dari Sabang sampai Marauke. Nah itu masalahnya. Jadi prospek masa depan sudah waktunya anak cucu lulur Nusantara itu memetik buah penderitaan. Kalau sekarang misalnya Mas Indra tadi bilang bahwa pejabat masih belum melaksana amanah dengan baik, itu berarti sudah tekot titi wajinya untuk memetik karma tadi itu. Kalau dihitung secara ekonomis, gampang-gampangan saja ya. Suatu negara nyetak duit itu mesti harus mendapat pengawasan internasional. Kalau tidak, nyetak semuanya sendiri timbulan inflansi. Masyarakat juga bingung juga. Mungkin pecel harganya bisa 10 juta dan lain sebagainya. Tapi uang yang dicetak di Republik Indonesia sekarang ini 80% itu ngerombol di Jakarta. Yang 20% dibuat, ditunggu, royokan orang mulai dari Sabang sampai Marauke. Ya tetap dapat kericik gitu ya. Karena sistem politik ini yang sudah harus kita rombak secara total. Permasalahannya ada di sana. Oke. Berarti, apa itu namanya, tahun karma itu benar-benar nyata ya? Nyata, karma itu nyata. Kebetulan Mas Yendra, penggemar dan yang mengikuti ngadiroso, siampian itu. Saya tadi itu ada tamu dari Jakarta, seorang ibu dengan putrinya, dan satu dari Singapura. sekarang saya persilahkan tidur pedepuan saya di Singosari sana. ternyata yang dari Singapura itu juga pengikut aktif ngadiroso. Sampai disini itu suruh membukakan kartu, lalu kartu tarot, lalu tanya kepada batunya irang ganis loh. Kebetulan itu kok persis dan sama semua. Isinya tarot dan nasib dia dan anu itu. Dan satu, salah satunya itu, kamu sekarang itu jangan bohong loh pada irang ya. Kamu saat ini kok jadi orang, kok ayah punya duit buahnya itu masalah apa ini? Ya yang kebetulan bisnis saya itu ya kecil-kecilan apa? Batu bara. Lebih itu batu bara kecil-kecilan. Itu ya putri dari Singapura itu. Nah, akhir-akhir ini kan kita lihat yang jati secara internasional pun banyak orang bertengkar gara-gara agama. Di Swedia, Al-Quran, di Bakar. Di India ya, terbaru kemarin, antara muslim dengan hindu, lima meninggal dunia, saling membunuh gara-gara agama. Apa yang salah yang jati? Satu, yang salah adalah pemahaman tentang agama atau kitab suci yang diyakini. Yang kedua, eranya sudah era berubah ke era baru. Oleh karena itu, dulu pernah saya ke Ngajiroso juga, bahwa kitab suci nanti itu hanya satu lembar, satu lembar. Artinya kitab suci yang ada itu nanti akan tergilas oleh zaman. Tergilas oleh zaman, karena kitab suci yang ada itu banyak memuat tentang katanya. Katanya ada Tuhan, katanya ada malaikat, katanya ada surga, katanya ada neraka. Nah, itu. Nah, katanya-katanya itu di era digitalisasi harus bisa diterangkan minimal secara rasional ya. Secara rasional. Harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Dan yang gampang diterima oleh baik anak kecil atau yang muda-muda. Misalnya itu. Tolong mas itu mas, yang di meja itu bunter-bunter itu bawa ke sini. Nah, ini. Terus yang kedua, untuk mengantisipasi itu, sebenarnya Indonesia itu tidak perlu dan tidak usah gelisah. Karena Indonesia itu surga itu sendiri. Oleh karena itu, akhir-akhir ini, Eyang itu tidak pernah berhenti pergi dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Kira-kira empat hari yang lalu, saya pergi ke Lodoyo. Lodoyo itu belitar selatan. Di sana itu, tiap mulut ada upacara memandikan gong. Gongnya Mpubarada. Itu selalu ribuan orang. Terus, saya melihat suasana-sana itu, para pinisepo orang-orang desa itu sangat setia. Karena mereka sadar, bahwa upacara mulutan itu yang datang puluhan ribu orang. Puluhan ribu itu kan mengundang duit. Warung-warung lari, parkir-parkir larilah. Akhirnya, lalu saya gini, doakan saja, nanti kalau negeri ini sudah berubah menjadi sistem kerajaan, daerah-daerah tertentu yang masih sangat setia, ngegemi, nguri-uri, memelihara, membudidayakan kearifan lokal termasuk adat, kita bebaskan pajak. Saya bilang begitu, bebas pajak nanti daerah-daerah istimewa itu. Terus, saya ke Terenggalek. Di Terenggalek itu, ada penyajian Jawa Dwi Po, di bawah pimpinan Pak Cip, teman saya juga. Saya ke sana tadi malam, ke Terenggalek. Waduh, saya melihat penampilannya itu salut sekali. Ibu-ibu pakai hitam-hitam di sini, dironcik-roncik gitu, lalu pakai sanggul semua, cantik-cantik, baik sepoh, ataupun muda, ataupun anak-anak. Itu kan budaya. Itu budaya kita. Kalau bangsa kita ini sudah tidak ngereken budayanya sendiri, orang-orang Jawa kok ingin jadi orang Meksiko, orang-orang Arab, orang-orang, makanya saya saldo kepada Tuan Mahathir dari Malaysia. Malaysia punya budaya sendiri. Bagi orang Malaysia, yang mengaku warga Malaysia, tidak menghargai budaya, mengingat dari sini. Weh, surat jaman ini. Weh, surat jaman ini, iya. Harus gitu. Iya. Orang Jawa kok budaya ini, orang Arab. Lah. Apa yang mengulangi? Iya. Oleh karena itu, akhir-akhir ini, banyak saling bertengkar, sang lain membunuh, saling, waduh, kadang-kadang istrinya sendiri di, saya ngikutin itu itu ngeri, nangis. Tidur itu sambil nangis, kok sampai di sini ya. Oleh karena itu, ini disebabkan, karena kita belum membayar karma. Di negeri ini punya karma apa? Satu, bulan Juli, ya, Kudatuli, itu di Jalan Tiponegoro, itu juga belum terbayar karmanya. Yang kedua, tahun 1965, itu juga belum terbayar karmanya. Jangan dipikir loh, orang yang sudah disembelih, dibunuh itu, sudah begitu aja habis. Enggak, enggak. Ada perhitungannya. Iya, Sokma itu masih hidup, Sokma itu masih hidup. Dan kalau sudah Sokma itu, dia tidak sadis. Tidak sadis, tidak, lalu, nanti saya supaya gerakan orang itu, supaya membunuh sana. Enggak, enggak seperti itu. Karena setelah manusia itu, berwujud Sokma, karena dia sadar, belum menjadi Tuhan. Karena belum menjadi Tuhan, Sokma itulah, mempunyai kesadaran. Sokma itu caranya melindungi anak cucu, bagi anak cucu yang setia terhadap warisan-warisan leluhur, mboh ikut sumber, mboh candi, mboh wit gede, mboh apu. Makanya saya kemana-mana itu selalu menyarankan kepada mereka, dan saya tanya kepada Tuhan, sebentar aja, dijawab. Gimana caranya? Jadi misalnya, tadi itu dari Jakarta, mbak ini lahirnya, ponwagekliwonnya, wah kita enggak ngerti mbak itu, wah kita itu orang Jakarta, enggak pernah, jawa-jawa enggak pernah, ya enggak apa-apa. Hari umumnya apa? Ya saya tanya aja, rumah zaman ngadap kemana? Saya mengadap ke utara mbak, ya di kira-kira 2 kilo, dari rumah sampean, itu agak nyerong itu, itu ada sumber, ada sumber besar, airnya jernih, ada pohonnya besar, ada mbak, ada mbak, ada mbak gitu. Langsung gitu, sekarang di pendewaan saya, ada mbak adalah, nah, kamu setiap hari tertentu, hari lahirmu, misalnya 1 Juni, kayak 2 Juli, atau apa gitu, bersihkan tempat itu. Enggak usah berdoa. Kenapa enggak usah berdoa? Sang Maha Kuasa, itu jangan diteriai, di batin aja kita udah ngerti. Enggak perlu teriak-tiriak? Enggak perlu teriak-tiriak, kalau diteriai itu malah namanya menghina. Yang Maha Tawak diteriai, apalagi waduh, waduh, sebuantar-buantarnya. Itulah yang mengakibatkan, pelan-pelan bangsa ini, semakin turun, nilai spiritualnya. Setelah ke orang beragama, kalau enggak menginjak, ke tataran spiritual, belum bisa ke fase yang terakhir. Misalnya Islam, syariat, harikat, syariat, syariat, hakikat, makrifat. Untuk makrifat itu adalah spiritual. Spiritual itu apa sih? Spiritual itu dari kata-kata spirit. Spirit itu adalah jiwa. Ya memang jiwa inilah yang harus berusaha semaksimal mungkin untuk bertuhan. Begitu. Tuhan itu dekat ya? Iya. Jadi kau bilang aku dekat, tapi kenapa kau panggil-panggil aku dengan pengarah suara setiap saat? Marah Tuhan. Nah, betul. Makanya, pinjam budayanya orang Nasrani, Allah Bapak, Putra, Roh Kudus, Amin. Itu benar. Allah Bapak atau Tuhan atau Allah atau Allah itu ada di sini. Di tengah-tengah. Makanya orang dulu itu di sini dipasang kiri. Ya, dipatung-patung. Kadang-kadang orang yang sudah kawin ini ya dipasang merah gitu. Orang India khususnya ya. Nah, terus setelah itu si Jawa untuk nonton anak cucu sampai ke tataran Mak Rifat tadi itu gampang. Dimana? Di cara berpakaiannya wayang kulit. Wayang itu, wayang, wayang kulit ya, wayang purwo itu ya. Disitulah sebenarnya itu ayat semua. Itu bentuk wayang itu satu dimensi. Artinya digambar begitu saja. Tapi orang menonton itu hidup. Melihat bola dewa itu betul tahu kalau waduh orang ini kuras, kuras, gak sabaran, gak gini. Melihat Arjuna itu orangnya lembut, ganteng gitu. Itu pelajaran semua. Dan inilah yang yang angkat kembali ke permukaan umum. Ya, saya tiruturumah sindra. Saya youtubekan Misteri Gunung Arjuna. Saya akan membedah satu persatu. Biar anak cucu tahu bahwa nonton wayang itu tidak segedar hura-hura. Kalau sekarang nonton wayang disenangi mereka paranggonone atau sindane itu juga tanggat. Sindane niken salindri. Itu tepang jenangan. Iya, tepang. Oh, tepang. teman artis ya. Iya. Hehehe. Hehehe. Terima kasih telah menonton